Piala di Negoro diserahkan Dewan Pers Kepimpinan Redaksi Newsnet, Dede Abreadi dalam puncak acara Hari Pers Nasional 2017 di Kota Ambon, Maluku, Kamis pagi. Dari 305 karya jurnalistik yang ikut serta, Net meraih penghargaan pada kategori peliputan news feature televisi. Karya tersebut merupakan liputan penelusuran di wilayah Abu Sayah, Filipina Selatan. Liputan berdurasi 30 menit ini tayang dalam program Net Special Report 16 Juli 2016. Karya jurnalistik ini memaparkan peta pergerakan kelompok-kelompok separatus Filipina yang beberapa kali menjadi dalang penculikan warga Indonesia. Tapi Net, dengan karya dibawah ancaman senjata, menurut pengakuan tiga Dewan Juri termasuk saya, memiliki keunggulan karena mau investasi ekstra untuk berupaya menembus narasumber langsung ke lokasi di Filipina Selatan. Jadi, eksklusi kertas narasumber itu menjadi kekuatan dari karya Net, sehingga dia menang. Raih Piala di Negoro, Net berkomitmen untuk terus menghasilkan karya jurnalistik yang mengedepankan fakta dan berkualitas. Tentu saja kita berterima kasih pada seluruh keluarga besar Net, khusus Senyus, apabila khusus lagi buat Ella dan Raidi yang sudah melakukan liputan dasyat sehingga mendapatkan Adi Negoro ini. Kita bersyukur karena ini menunjukkan Net bisa menghasilkan karya-karya yang baik, yang diakui secara nasional, dan juga dihargai bahwa liputan kita meski media baru adalah liputan yang berkualitas. Piala Adi Negoro merupakan penghargaan tertinggi bidang jurnalistik tanah air, yang mengabadikan nama Jamaluddin Adi Negoro, sang klopor jurnalistik Indonesia. Penghargaan yang bertujuan meningkatkan mutu jurnalistik di tanah air ini diberikan sejak tahun 1974, oleh Yayasan Hadiah Jurnalistik Adi Negoro dan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Didero Hali, Yusuf Reza melaporkan untuk Net.